Intro Mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, kuasa Tuhan Tentunya Bapak ceritakan dari latar belakang dulu Supaya semua orang jelas bagaimana Bapak akhirnya memilih Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya juru selamat kehidupan dunia Dan Tuhan yang akan membawa Bapak pulang ke surga Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Selamat Riyadi Silahkan Mbak Terima kasih Pak Yusuf Salam untuk semuanya, selamat malam Malam ini saya ingin memberikan kesaksian Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya Mengangkat saya menjadi anak-anak Tuhan Sehingga saya mengenal yang namanya anugerah Atau jalan keselamatan Yaitu kasih karunia Tuhan Masa saya selamat Riyadi Asal saya dari Klaten Aslinya ya, lahirnya Tapi saya berumah tangga di Bu Yolali Saya dari enam bersaudara Masa kecil saya Jelas, saya dari keluarga muslim Saya juga dari kecil belajar Al-Quran Dari SD ya Bahkan saya SD pun harus sekolah dua kali Pagi di SD Sebenarnya di MI Madrasa Itindayah Belum lagi kalau malam Juga ngaji di tempat Yahya saya waktu itu Yang disebut di Suroh atau Mushola saat ini Saya pernah berkeluarga dua kali Dan punya tiga anak Dari istri pertama satu Istri kedua dua Dan satu lagi anak angkat Jadi empat semuanya Tapi walaupun anak angkat Tetap saya anggap anak sendiri Kisah perjalanan hidup saya Waktu itu Ya agak unik Latar belakang saya Karena saya dididik dari awal Memang Islam seperti yang lain Namun sejak SMA Saya mengalami perubahan Walaupun masih Islam Tapi agak beda syariatnya Yaitu saya belajar tentang Ma'rifat Atau Tasawo Disitu juga belajar kanuragan ya Ilmu ladumi Itu saat itu di daerah Demak Sana itu waktu saya SMA Dari situ Saya banyak belajar Bagaimana sesungguhnya Menjalani hidup Waktu itu Sebagai seorang Muslim Memang agak berbeda Karena ajaran yang saya terima itu Kalau orang sekarang Boleh dibilang Seperti ajaran apa ya Islam Kejawen begitu Karena dalam ma'rifat Tasawof ini Boleh dibilang Kurang apa ya Artinya Tidak mempercayai Yang disebut dengan Syariat atau hadis Secara umum Begitu Karena dalam ajaran disini Islam Sesungguhnya Waktu masuk ke Tanah Jawa Ini cerita Kiai saya Jadi Memang dalam Islam itu Ada tiga pedoman Jadi Al-Quran Hadis Maupun usirat ya Atau Buku-buku kearangan para ulama Jadi Disitu lebih Fokusnya Ajarannya tentang Manunggaling Kawula Busti Jadi Dan sebelum itu Harus memahami dulu Tentang Sangkan Paran Sangkan Paran itu Sangkan Paraning Jumadi Artinya bagaimana manusia itu Diciptakan Oleh Allah Oleh Tuhan Dan bagaimana manusia itu Bisa bersatu dengan Allah Artinya bersatu disini Bukan seperti Allah Terus jadi satu Dengan manusia Dalam pikiran yang Secara manusia Kayaknya Tidak mungkin Seperti itu Tapi itu semua Setelah saya Menerima Tuhan Dan Roh Kudus Buka hati saya Ternyata Jawaban itu Semua ada di Alkitab Karena Al-Quran sendiri Sebenarnya sudah Diberi isarat Dimana Di dalam Taurat dan Injil Itu ada petunjuk Dan terang Disitu Nah ini Kalau saya bicara Tentang Ma'rifat Tasawuf Memang agak panjang Ya artinya Karena itu Ajaran dari Awalnya dari Syekh Siti Jenar Mungkin banyak orang Yang sudah Dengar nama itu Jadi Syekh Siti Jenar ini Bagian dari Wali Dan kalau kita Bicara Sil-silanya Banyak sekali Itu Perbedaan Karena Ada yang mengatakan Dari Persia Ada yang mengatakan Anak Sultan dari Cirebon Ada yang mengatakan Anak Sunan Ampel Dan lain sebagainya Namun terlepas Dari itu semua Saya Siti Jenar Merupakan satu Tokoh Yang pada saat itu Sangat disegani Bahkan sangat Membunyi ilmunya Seperti itu Yaitu ya tentang Ajarannya Yang terkenal Dengan 140 Ajaran Tasawuf Saya Siti Jenar Itu saya hampir Mempelajari semuanya Saat itu Dan kenapa Saya Siti Jenar ini Sampai dibenci Atau bahkan Ajarannya Sampai dikatakan Keluar dari Islam Atau istilahnya Apa ya Boleh dibilang Sesat Namun saat saya Mempelajari Memang benar Karena sejarahnya Ini waktu Waktu saya masih Di sana dulu ya Benarnya bagaimana Karena Pada saat Islam masuk Ke Tanah Jawa Memang belum Belum ada Sarih Belum banyak Dipelajari Dan Siti Jenar Langsung Ambil sumbernya Dari Al-Quran Nah itulah Yang membuat Kadang-kadang Orang tidak Masuk Sampai Di sana Cuma Cuma Yang jadi Permasalahan Ajaran itu Sudah mengarah Tentang Keselamatan Yaitu Tentang Sang Kalam Tapi dia Langsung Ke ujungnya Yaitu Sang Kalam Yang di akhir Zaman Akan jadi Hakim Yang adil Yaitu Isha Masih Namun Pada saat Tuhan Menebus Kita Itu Belum ada Makanya Dalam Ilmu Tasawuf Itu Atau Ma'rifat Yang saya Pelajari Waktu itu Mengarahnya Kesang Imam Mahdi Atau Ratu Adil Oke itu Sebagian Daripada Latar Belakang saya Dalam Islam Memang Agak Berbeda Perjalanan Hidup Saya Saya Pernah Menikah Dua Kali Jadi Tapi Gagal Semua Yang Pertama Gagal Dengan Satu Anak Yang Kedua Gagal Lagi Karena Peristiwa Dimana Saya Masuk Kelorong Gelap Seperti itu Artinya Masuk Kelorong Gelap Saya Pernah Penjara Di Taiwan Jadi Dulu Saya Pernah Bekerja Sebelum Di Pelayaran Saya Pernah Bekerja Di Public Relations Di Sebuah Perusahaan Kosmetik Besar Di Semarang Namun Pada Tahun 98 97 98 Jadi Krisis Moneter Saya Kena PHK Disitu Saya Sempat Nganggur Walaupun Waktu itu Dapat Sangon Gaji Tiga Bulan Pada Saat itu Ya Bingung Pernah Jadi Sokir Taksi Apa Dan Sebagainya Terus Ngajar Di Musola Apa Semua Terus Akhirnya Saya Menghubungi Kakak Kakak Saya Kebetulan Kakak Ipar Saya Seorang Nakuda Saya Ikut Di Sana Belajar Berlayar Mungkin Karena Kakak Kasian Melihat Saya Yang Di ABK Terus Akhirnya Saya Disepulahkan Disepulahkan Lagi Di Mesin Perkapalan Sampai Saya Punya Ijazah KKM Jadi Kepala Kamar Mesin Baru Setelah Itu Saya Mulai Berlayar Jadi Pernah Sampai Ke Thailand Myanmar Sampai Ke Maldives Filipin Banyak Termasuk Terakhir Di Taiwan Nah Pada Kontrak Yang Ketiga Waktu Saya Kerja Di Pelayaran Itu Kurang Lebih Tahun 2005 Saya Tersandung Masalah Tepatnya Awal 2006 Yaitu Peristiwa Dimana Teman Saya Telepon Saya Kalau Dia Ada Masalah Teman Saya Ini Kerja Di Pabrik Bukan Di Kapal Seperti Saya Dia Dibully Sama Teman Temannya Yang Dari Vietnam Itu Karena Sebagai Teman Merasa Kasian Pas Saya Libur Saya Datengin Tujuannya Untuk Melerai Atau Untuk Memberikan Apa Setahnya Pengertian Terhadap Tenaga Kerja Asing Dari Vietnam Itu Namun Terjadi Kesalahpahaman Akhirnya Dari Situ Terjadi Pertengkaran Jadi Saya Dua Orang Dikurubut Tujuh Orang Waktu Itu Ya Mungkin Karena Saat Itu Saya Menguasai Banyak Ilmu Ya Dalam Tanda Kutip Jadi Pukulan Saya Sempat Membuat Salah Seorang Dari Mereka Meninggal Itu pun Saya Belum Sadar Karena Habis Pertengkaran Itu Belum Selesai Ini Orang Ada Yang Jatuh Satu Saya Kira Jatuh Biasa Tapi Ternyata Mati Nah Si Pihak Orang Telepon Polisi Kalang Kabut Saya Lari Nemuin Teman-teman Di Taman Begitu Kalau Kita Lagi Bersengkar Sama Orang Vietnam Kalau Waktu Itu Orang Indo Orang Indonesia Vietnam Maupun Filipin Kalau Ada Pertempuran Begitu Pertempuran Perselisian Antara Tenaga Kerja Itu Biasanya Memang Main Kroyok Dan Itu Saya Gak Sekali Dua Kali Waktu Itu Bahkan Pernah Waktu Itu Yang Kasus Di Tangkang Kosong Saya Terlibat Bahkan Ada Yang Mati Jadi Memang Dulu Agak Ganas Gitu Oke Nah Setelah Itu Saya Jadi Pelarian 6 Bulan Sebenarnya Bos Saya Waktu Itu Sudah Meringatkan Saya Untuk Segera Ulang Ke Indonesia Biar Tertangkap Tapi Saya Malah Muter-muter Jadi Ilegal Kerja Di Sana Sini Sana Sini Ya Pernah Di Pabrik Teh Di Pabrik Apa Banyak Waktu Itu Setelah 6 Bulan Saya Tertangkap Disinilah Saya Mulai Jadi Pesakitan Nah Singkat Cerita Saya Kena Hukuman Waktu itu Tuntutan Seumur Hidup Karena Kena Pasal Kongcong Saran Atau Pembunuhan Berencana Kenapa Dengan Tuduan Pembunuhan Berencana Karena Saat Kejadian Pembunuhan Itu Dengan Tempat Kerja Saya Jauh Bahkan Luar Kota Jadi Seolah-olah Saya Sudah Ada Rencana Seperti Itu Namun Akhirnya Saya Naik Banding Lama Juga Satu Tahun Lebih Naik Banding Baru Ada Keputusan 15 Tahun 14 Tahun Dipotong Satu Tahun Jadi 14 Tahun Jadi Dari Seumur Hidup Naik Banding 15 Tahun Terus Dipotong Satu Tahun Jadi 14 Tahun Disitulah Hidup saya Mulai Kacau Artinya Kacau Bukan Hanya Secara Ekonomi Tapi Secara Batil Secara Rohani Kacau Bagaimana Istri Saya Yang Diboyolali Meninggalkan Saya Padahal Saya Kurang Apa Seperti Itu Dulunya Tapi Istri Meninggalkan Saya Itu pun Saya Masih Memaklumi Karena Mungkin Karena Dia Tahunya Saya Dihukum Lama Atau Apa Tapi Lama-lama Tetap Hati Ini Teriris Saya Berdoa Sama Tuhan Saya Waktu Itu Apapun Saya Lakukan Kuasa Apa Sampai Tiga Tahun Pertama Saya Di Dalam Dapat Kabar Jadi Sebelum Itu Saya Sudah Dapat Kabar Dari Istri Saya Mantan Istri Saya Sekarang Surat Mengatakan Bahwa Bisa Berapa Tahun Kira Pulang Intinya Kayak Gitu Nah Waktu Itu Habis Naik Banding Saya Bila Sekarang Kena 15 Tahun Tapi Dapat Potongan 1 Tahun 14 Tahun Itu Surat Yang Terakhir Waktu Saya Belum Dipindah Di Penjara Internasional Di Taoyen Taipei Karena Saya Mengalami Perpindahan Tiga Tempat Dari Nantau Naik Banding Ke Taichong Teri Taichong Ke Taipei Atau Oyen Nah Surat Yang Terakhir Itu Saya Pikir Ya Mungkin Karena Saya Pindah Dia Lupa Alamat Tapi Saya Kirim Surat Terus Tidak Pernah Terjawab Terus Jawaban Terakhir Saat Itu Dia Mengatakan Cerai Dan Dia Mau Kawin Cerai Mau Kawin Oke Saya Masih Memaklumi Karena Mungkin Saya Lama Yang Membuat Saya Sakit Hati Saat Dia Menikah Tidak Lain Dan Tidak Bukan Salon Suaminya Adalah Adik Kandung Saya Itu Yang Membuat Saya Benar-benar Tidak Habis Pikir Saya Hampir Haja Putus Sasa Jadi Kenapa Bisa Seperti Itu Terus Tuhan Yang Saya Sembah Saat Itu Seperti Tidak Memperdulikan Saya Bahkan Tidak Memperdulikan Saya Saya Doa Kuasa Apapun Saya Lakukan Seperti Ajaran Yang Pernah Saya Alami Dulu Jadi Setelah Tiga Tahun Dalam Kehampaan Dalam Kesendirian Dapat Surat Seperti Itu Saat Itu Saya Sudah Dipindah Di Taoyen Di Penjara Internasional Di IP Sana Disitu Saya Sudah Sudah Tidak Taruhan Dan Saya Sudah Banyak Masalah Disitu Kalau Disana Itu Kalau Kita Punya Kasus Apalagi Kasus Sebagai Saren Itu Ganas Artinya Orang Pun Tidak Berani Dekat Dan Saya Makin Ganas Sampai Saya Itu Berapa Kali Saya Di Sel Yang Sendiri Yang Tanpa Temen Dalam Kegilapan Itu Pernah Bukan Sekali Dua Kali Sampai Ya Intinya Saya Doa 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 Terus Terus Tapi Tidak Ada Jawaban Artinya Hati Saya Semakin Hancur Terus Setelah Menjalani Apa Itu Finishing Atau Hukuman Di Dalam Itu Yang Karena Pelanggaran Saya Keluar Dari Situ Saat Itu Malah Belum Keluar Saya Masih Masih Hukuman Di Ruang Khusus Saya Dapat Kunjungan Nama Saya Dipanggil Katanya Ada Yang Ngunjungi Itu Hati Saya Sudah Kayak Meledak Siapa Masa Sudara Saya Atau Siapa Tapi Hati Saya Sudah Ada Satu Kegebiri Anda Sendiri Karena Hampir Tiga Tahun Lebih Nggak Ada Yang Kunjungi Saya Nggak Ada Yang Jengok Saya Saudara Apa Surat Nggak Ada Masuk Yang Masuk Terakhir Kalau Istri Mau Kawin Lagi Terus Saya Dikawal Sama Petugas Temu Satu Orang Saya Tidak Kenal Orang Itu Dia Menyapa Yang Ngobrol Biasa Tanya Kabar Apa Semua Itu Tidak Lama Berteman Pertama Terus Dia Memberi Beberapa Bacaan Waktu Itu Boleh Dibilang Kayak Apa Ya Ada Buku Majalah Kecil Ada Cerita Ini Ini Kayak Gitu Ngisi Dalam Sebelum Beliau Pulang Dia Ngajak Berdoa Dan Beliau Mendoakan Saya Saya Sempat Kaget Karena Dalam Doa Yang Terakhir Itu Dia Menyebut Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Itu pun Saya Aminkan Ada Kelegaan Hati Saya Saat Ada Sukacita Yang Tidak Bisa Saya Bayangkan Saat Beliau Pulang Saya Masuk Lagi Kedalam Di Ruang Khusus Lagi Saya Belum Ditempatkan Dengan Yang Lain Karena Saya Habis Melakukan Pelanggaran Hati Saya Menjerit Saya Tuhan Ya Allah Yang Saya Sembah Kenapa Engkau Kirim Orang Yang Tidak Aku Kenal Dan Bahkan Tidak Seiman Bergejol Hati Seminggu Kemudian Saya Keluar Dari Tempat Pengasingan Khusus Itu Tadi Menjara Baru Kumpul Dengan Yang Lain Akhirnya Beliau Ini Sering Mengunjungi Saya Minimal Dua Minggu Sekalilah Kadang Seminggu Sekali Dua Minggu Sekali Ya Cuma Sekedar Ngobrol Ngobrol Saya Dengan Yang Jelas Saya Ada Suka Cita Artinya Saya Ada Teman Indonesia Yang Bisa Diajak Ngobrol Lama-lama Saya Tahu Kalau Beliau Ini Seorang Mendita Sambah Tuhan Dan Dia Banyak Juga Memberikan Masukan Masukan Rohani Tapi Karena Hati Saya Waktu Itu Sudah Membatu Artinya Sudah Enggak Pakai Akal Dudi Dan Pikiran Jadi Enggak Masuk Saya Berharap Buat Saudara-saudaraku Yang Ikut Melihat Kesaksian Sahara ini Ayolah Pakai Akal Budi Kita Pikiran Kita Untuk Dipakai Jangan Hanya Taklik Atau Apa Katanya Selanjutnya Beliau Ini rutin Mengunjungi Saya Hampir Mungkin 3-4 Bulan Saya Lupa Jadi Beliau Menunjungi Saya Saya Masih Ingat Tanggalnya Saya Catat Di Buku Diari Saya Itu April 2009 Itu Ada Semua Dalam Catatan Sejarah Hidup Saya Nah Setelah 3 atau 4 Bulan Beliau Memberikan Saya Sebuah Kitab Untuk Dibaca Tapi Dasar Ini Saya Orangnya Agak Keras Kepala Dan Hati Sudah Membatu Saat Itu Alkitab Bukan Saya Baca Saya Taruh Di Bawah Bantal Saya Pakai Untuk Tidur Jadi Setiap Beliau Datang Pasti Nanya Baca Sudah Sampai Mana Saya Baca Sampai Mana Saya Paham Ngomong Lagi Setahun Berikutnya Disitulah Puncak Dimana Setelah Istri Saya Tadi Bilang Serai Mau Kawin Lagi Hampir Setahun Kemudian Dia Baru Nikah Ternyata Karena Adik Saya Harus Menceraikan Istrinya Dulu Gitu Hancur Hati Saya Hancur Lepur Saya Hampir Bunuh Diri Lagi Hampir Bunuh Diri Jadi Saat Saat Itu Saya Betul Sudah Tidak Punya Harapan Hidup 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 Segan Mati Tak Mau Boleh Dibilang Seperti Itu Sampai Puncaknya Karena Saya Sudah Sering Dengar Firman Tuhan Dari Hamba Tuhan Tersebut Saya Menantang Tuhan Menantang Tuhan Yesus Dalam Tidur Saya Jadi Kalau Yesus Kalau Memang Tuhan Bersihkan Hati Saya Dari Rasa Sakit Beri Saya Ketenangan Biarkan Saya Bisa Tidur Biar Saya Bangun Dalam Keadaan Senang Simple Doa Saya Karena Saat Itu Saya Betul Tidak Punya Itu Tidak Punya Sukacita Tidak Ada Dam Sejata Isinya Antara Hidup Dan Mati Mati Itu Dalam Bayangan Saya Walaupun Saya Harus Bisa Keluar Saya Pasti Menghabisi Orang Lagi Dendam Itu Makin 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 Ngeri Sekali Makin Dalam Dalam Doa Itu Saya Memang Betul Betul Nantang Tuhan Yesus Saya Belum Pakai Kata Tuhan Yesus Kalau Engkau Memang Benar Tuhan Juru Selamat Ayolah Beri Saat Tidurnya Malam Ini Beri Saya Sukacita Beri Kedamaian Hati Saya Juru Selamat Di arah Besok Saya Mati Malam Itu Juga Saya Mengalami Mimpi Yang Luar Biasa Kalau Dalam Penjara Itu Kan Tidur Dibatesin Jam Jadi Jam Sembilan Itu Juga Sudah Tidur Jadi Kalau Ada Penjaga Lewat Pasti Kita Di Tok Pintu Saya Saat Itu Doa Sambil Tiduran Bulan Desember Lagi Masih Musim Dingin Yang Luar Biasa Saya Mimpi Yang Itu Keanehan Mimpi Saya Jadi Dalam Mimpi Itu Seperti Nyata Dimana Saya Ditarik Bayangan Hitang Yang Begitu Gelap Besar Nggak Nihatan Dan Bayangan Putih Yang Begitu Besar Juga Saya Sampai Berkeringat Itu Seperti Nyata Suakit Semua Badan Saya Tapi Dua Bayangan Itu Akhirnya Melepaskan Saya Saat Melihat Ada Cahaya Terang Yang Yang Sampai Menyelokan Mata Bahkan Saya Sampai Nggak Bisa Melihat Itu Saya Tersadar Artinya Bangun Terbangun Saya Duduk Karena Saya Merasa Itu Bukan Mimpi Tapi Seperti Kenyataan Terus Saya Tidur Lagi Saya Paksakan Untuk Tidur Lagi Saya Bisa Tidurnya Bangun Bangun Saat Tintu Sudah Didodok Petugas Waktunya Bangun Yang Mengherankan Hari Itu Hati Saya Suka Cita Ada Suka Cita Luar Biasa Tidak Marah Marah Kayak Biasanya Biasanya Saya Bangun Tidur Tendang Apapun Yang Ada Disitu Saya Sudah Sama Teman-teman Yang Lain Ada Sembilan Orang Dengan Saya Satu Ruangan Dan Saya Paling Gara Disitu Karena Di Antara Ruangan Itu Saya Satu Satu Yang Sarn Ya Sarn Pembunuh Dan Disana Pembunuh Sangat Dihargai Bahkan Minta Apa Aja Dilayani Jadi Dibilang Sebagai Yang Berkuasa Di Sel Mungkin Disini Pun Juga Sama Ya Tapi Saya Tidak Marah Marah Semperintah Yang Lain Pun Enak Ngomong Pun Enak Sampai Ada Yang Bilang Tuh Ciam Cimbing Artinya Apa Aman Sudah Gila Kok Senyum Sendiri Sekarang Ngomongnya Enak Tidak Marah Marah Jadi Mereka Pada Ngerasani Saya Tapi Saya Cuek Aja Santai Pas Kebetulan Sorenya Saya Ada Jadwal Pertemuan Lagi Dengan Beliau Mbak Tuhan Ini Mimpi Itu Saya Ceritakan Apa Jawaban Beliau Cobalah Baca Alkitab Yang Saya Berikan Nanti Kamu Tahu Jawabannya Jadi Beliau Ini Tahu Kalau Hampir Setahun Alkitab Itu Tidak Pernah Saya Baca Sampai Saya Punya Mikir Gini Dia Tahu Pinter Sekali Kalau Saya Tahu Baca Alkitab Karena Dia Sempat Ngomong Saya Tahu Kamu Belum Baca Itu Alkitab Kok Tahu Gitu Loh Ini Orang Pinter Dia Memberikan Banyak Nasihat Akhirnya Malam Itu Saya Baca Alkitab Walaupun Sebelumnya Saya Sempat Baca Dari Kitab Kejadian Misalnya Ceritanya Apa Untuk Teman Tidur Tapi Tidak Masuk Itu Hanya Untuk Teman Tidur Bahkan Saya Pernah Baca Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu Pernah Dalam Satu Tahun Itu Tapi Tidak Pernah Masuk Hati Saya Belum Terbuka Nah Dari Situlah Saya Mulai Belajar Firman Tuhan Apa Yang Saya Imani Yang Dulu Betul-betul Terjawab Semua Disitu Bahwa Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Bukan Hanya Dari Debu Tanah Tapi Memang Ada Ruh Itu Yang Membuat Saya Terkejut Saat Saya Memahami Tentang Bagaimana Allah Menciptakan Manusia Itu Saya Terkejut Sekali Dan Yang Membuat Saya Bisa Menerima Tuhan Saat Itu Sebenarnya Bukan Itu Tapi Memang Karena Tantangan Tantangan Saya Dimana Selama Saya Di Agama Yang Dulu Jawaban Jawaban Itu Tidak Pernah Di Doa Saya Tidak Pernah Ada Jawaban Tapi Saat Saya Sudah Mulai Percaya Saya Mulai Baca Alkitab Dan Itu Doa Saya Simple Waktu Itu Doa Baca Alkitab Itu Tidak Ada Yang Ajarin Saya Cuman Bilang Gini Dulu Saya Didoktrin Bahwa Alkitab Itu Palsu Tapi Hari Ini Saya Mau Baca Yesus Kalau Aku Memang Bener Tuhan Dan Ini Firman Bukalah Hatiku Bukalah Pikiran Agar Aku Mengenal Injil Saya Bilang Seperti Itu Tuhan Tuhan Menjawab Yang Membuat Saya Betul Betul Memahami Tentang Tuhan Itu Saat Saya Baca Di Yohanes Injil Yohanes Itu Saya Betul Betul Baru Sadar Bahwa Yang Saya Pelajari Dulu Itu Terjawab Di Situ Tentang Sang Kalam Yang Menjul Menjadi Manusia Yang Adalah Allah Itu Sendiri Jadi Puncaknya Saya Menerima Tuhan Karena Saya Betul Saat Itu Doa Dengan Tuhan Saya Yang Dulu Tidak Pernah Dijawab Terus Setelah Saya Percaya Tuhan Doa Saya Dijawab Semua Setiap Apa Yang Saya Katakan Tuhan Jawab Itu Betul Jijat Laku Saya Dijal Walaupun Saat Itu Saya Belum Dibaptis Karena Saya Hampir Tiga Tahun Saya Harus Mempelajari Antara Alkitab Dan Ilmu Saya Yang Dulu Perbandingan Namanya Saya Sempat Menulis Sebuah Buku Walaupun Sampai Sekarang Belum Berani Menerbitkan Mungkin Tidak Ada Yang Berani Menerbitin Tapi Cukup Untuk Diri Saya Sendiri Termasuk Buku Buku Diari Saya Jadi Dalam Hampir Tiga Tahun Itu Saya Melakukan Perbandingan Mencari Siapa Itu Isya Al-Masih Siapa Itu Yesus Kristus Di Situ Akhirnya Saya Ingin Bukti Waktu Itu Artinya Minta Tuhan Itu Menjawab Doa Saya Satu Aja Supaya Saya Bisa Menerima Tuhan Dengan Sungguh hati Itu Juga Simple Permintaan Saya Tuhan Selama Ini Aku Dalam Penjara Aku Tidak Mengerti Dunia Luar Katanya Tuhan Yang Ajaib Yang Tidak Ada Mustahil Bagi Engkau Aku Pingin Tuhan Mengerti Dunia Luar Walaupun Aku Dalam Penjara Tuhan Menjawab Saya Saya Di Pekerjakan Di Percetakan Jadi Di penjara Itu Di penjara Interse Nasional Itu Ada 18 Pabrik Akhirnya Saya Bisa Di Pekerjakan Di Pabrik Dan Saya Tempatkan Di Percetakan Disitu Saya Mulai Banyak Kenal Terus Banyak Kunjungan Teman Teman Akhirnya Ada Satu Saudara Seiman Yang Waktu Belum Seiman Dengan Saya Itu Menawari Saya Satu Pekerjaan Di Luar Bayangkan Ini Keajaiban Tuhan Dijatuh Saya Ditawarin Mau gak Kamu Menulis Di Majalah Saya Beli Ini Seorang Editor Majalah Terkenal Di Taiwan Bahasa Indonesia Jadi Majalah Indotaiwan Indosuara Itu Masih Bisa Dicek Nama Saya Ada Jadi Nama Saya Dalam Disitu Nama Penah Saya Aman Solo Empat Tahun Saya Isi Di Rubrik Buddha Dan Saya Juga Pernah Juara Menulis Puisi Antar Migran Tenaga Migran Jadi Indonesia Thailand Vietnam Maupun Filipin Saya Pernah Juara Satu Itu Enggak Sekali Belum Lagi yang Juara Harapan Itu Semua Nyata Disitulah Saya Mikir Jawaban Tuhan Betul Betul Ada Dipenuhi Akhirnya Disitu Saya Mulai Menerima Tuhan Yesus Karena Tuhan Betul Ajaib Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tanggal 7 Desember 2012 Saya Dibaptis Jadi Dari 2009 Sampai 2012 Bayangkan Tidak Mudah Makanya Saya Memaklumi Kalau Saudara-saudara Saya Yang Masih Diseberang Sulit Untuk Menerima Tuhan Memang Itu Wajar Karena Ruh Kudus Belum Jamah Hatinya Karena Dia Belum Mengalami Kasih Karunia Dalam Arti Belum Membuka Hati Dan Pikirannya Dan Akal Budinya Itu Saya Memaklumi Tapi Saya Tetap Berdoa Untuk Keluarga Saya Saudara Saya Saya Sangat Mengasih Tuhan Sangat Mengasih Itu Yang Membuat Hati Saya Selalu Berdoa Akhirnya Saya Dapat Ini Potongan Jadi Ini Juga Mujijat Tuhan Harusnya Saya Menjalani 14 Tahun Tapi Saya Menjalani 6 Tahun 9 Bulan Ini Tidak Mudah Sesuatu Yang Mustahil Sebenarnya Buat Saya Tapi Karena Anugerah Tuhan Saya Banyak Dapat Potongan Potongan Hukuman Karena Nama Saya Waktu Itu Sebagai Nabi Baik Artinya Saya Setelah Mengenal Tuhan Itu Saya Tidak Pernah Melakukan Pelanggaran Saya Tidak Pernah Melakukan Pelanggaran Saya Nurut Dan Saya Dipercaya Untuk Mimpin Orang Orang Indonesia Di Banyak Waktu Ada 60 Lebih Kalau Tidak Salah 68 Banyak Dan Puji Tuhan Setelah Saya Dibaptis Waktu Itu Saya Bisa Mentobatkan Empat Orang Di Sana Orang Indonesia Itu Awal Saya Mengabarkan Injil Namun Yang Membuat Saya Lebih Mengerikan Hidup Saya Lagi Setelah Menerima Tuhan Ada Justru Setelah Saya Keluar September 2016 Saya Keluar Itu Hidup Saya Seperti Dibanting Lagi Bahkan Lebih Sengsara Di Dalam Penjara Boleh Dibilang Secara Batin Gimana Tidak Saya Pulang Tidak Punya Rumah Karena Istri Sudah Menikah Dengan Orang Lain Yaitu Adik Kandung Saya Pulang Waktu Itu Ke Rumah Kakak Di Bali Satu Minggu Saya Ingin Menenangkan Hati Sebelum Menemui Anak Saat Menemui Anak Anak Apa Pahit Kalau Diceritakan Tapi Saya Mengampuni Mereka Satu Tahun Saya Mengalami Goncangan Hidup Yang Luar Biasa Cari Kerja Susah Saya Tidak Punya Komunitas Ngeri Selalu Dicipir Sana Sini Bahkan Dapat Anceman Banyak Karena Saya Terima Tuhan Bahkan Saya Gereja Untuk Pintar Ketolongan Orang Mencurigai Saya Karena Apa Waktu Saya Pulang Yang Saya Urus Pertama KTP Waktu Saya Mendaftarkan Untuk Bikin KTP Baru Waktu Itu Saya Punya Satu Identitas Yaitu SPLP Surat Perjalanan Laksana Paspor Karena Paspor Sudah Mati KTP Sudah Lama Mati Jadi Saya Harus Bikin KTP Baru Saat Saya Bikin KTP Baru Saya Udah Mengajukan Agama Saya Udah Kristen Karena Udah Dibaptis Apa Yang Keluar Tetap Di Sampai Saya Balik Lagi Ke Kecamatan Untuk Ganti Status Agama Tapi Saya Malah Dicacimaki Akhirnya Saya Terima Ya Sudah Saya Berusaha Mulai Cari Kerja Karena Udah Punya KTP Saya Yakin Bisa Cari Kerja Tapi Susah Gak Tahu Harus Kemana Semua Serba Berubah Saat Itu Sekian Tahun Saya Di Dalam Pulang Semua Serba Berubah Jalan Pun Saya Sudah Bingung Banyak Yang Berubah Apalagi Rumah Kantor Apa Banyak Berubah Saya Hampir Seperti Gelandangan Karena Saya Kalau Tidur Di Masjid Gak Mungkin Sudah Saya Meninggalkan Itu Kan Tetap Saya Cari Gereja Ya Memang Ada Yang Terima Sehari Dua Hari Tapi Tetap Saat Itu Wajar Wajar Kalau Saat Itu Memang Dia Enggak Karena Posisi Saya Yang Saat Itu Memang Benar-benar Agama Masih Islam Gimana Mau Ngaku Itu Ya KTP Masih Gimana Mau Ngaku Kris Mereka Tetap Curiga Jadi Satu Tahun Itu Saya Lari Sana Lari Sini Kembali Lagi Ke Bali Saat Itu Pernah Saya Ngabdi Di Gereja Juga Di KAY Saat Itu Tetap Hanya Seminggu Setelah Itu Dengan Halus Saya Disuruh Balik Memang Dikasih Ongkos Alasannya Memang Gak Ada Tempat Kerja Tuhan Di Tangerang Disitulah Saya Baru Merasakan Sesuatu Yang Boleh Dibilang Dihargai Sebagai Manusia Jadi Dalam Masa Satu Tahun Itu Saya Betul Bukan Seperti Manusia Tapi Saya Tetap Mengandalkan Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Bilang Bahwa Orang Yang Sudah Terima Dia Tidak Akan Dibiarkan Seperti Yatim Biatu Saya Tetap Mengandalkan Tuhan Karena Itu Bagian Salib Yang Harus Satip Karena Tuhan Sudah Ngomong Untuk Mengikut Tuhan Tidak Mendapatkan Anugrah Yang Berupa Materi Atau Apa Tapi Juga Harus Siap Nikul Salib Disitu Dari Tangerang Disinilah Saya Mulai Belajar Di Sebuah Semacam Yayasan Untuk Menampung Murtadin Saya Belajar Islamologi Lagi Saya Bisa Bekerja Sebagai Supir Apa Semua Disitu Disitu Saya Mulai Menekuni Lagi Firman Tuhan Sampai Akhirnya Tahun 2018 Saya Belajar Belajar Alkitab Terus Ikut Diklat Kependintaan Satu Mujizat Yang Tuhan Berikan Pada Saya Artinya Satu Apa Ya Pertolongan Tuhan Yang Nyata Bukan Hanya Saat Sakit Atau Apa Tapi Saat Saya Sudah Mulai Jadi Penginjilan Penginjilan Itu Belum Lama Peristiwa Itu Sekitar Tahun 2019 Akhir Itu Saya Sudah Ikut Bergabung Di Penginjilan CPMI Di Tangerang Itu Dan Saya Bagian Untuk Wilayah Sini Saya Sudah Memuridkan Banyak Waktu Itu Dan Harus Ada Pemuritan Ini Kisahnya Di Daerah Seloh Cekogo Boyolari Disitu Saya Sudah Memuridkan Enam Keluarga Itu Yang Sudah Disiboh Artinya Sudah Dibaptis Dan Masih Banyak Saudara Disitu Nah Itu Setiap Dua Minggu Sekali Saya Mengadakan Pertemuan Atau Pengajian Kalau Orang Tanah Bilang Tapi Sebenarnya Adalah Pemuritan Karena Saya Bergerak Di Bidang Penginjil Di Bidang Kontekstual Jadi Saya Harus Memberikan Pengertian Pada Mereka Bagaimana Beragama Itu Artinya Apa Tujuan Agama Itu Seperti Itu Sampai Mereka Bisa Mengenal Tuhan Yesus Atau Isya Masih Jujungan Yang Ilahi Nah Karena Semakin Komunitas Semakin Besar Disitu Orang Orang Mulai Curiga Kampung Situ Mulai Curiga Kami Sempat Di Gropio Disitu Cuman Saat Tausiyah Itu Atau Saat Penginjilan Itu Memang Disitu Ada Al-Quran Dan Injil Disitu Nah Karena Saat Di Gropio Itu Sedikit Banyak Dapat Informasi Kok Rame Rame Ada Apa Kan Ada Yang Dengar Rame Rame Akhirnya Injil Semua Disimpan Masukin tas Atau Yang Ada Al-Quran Di atas Itu Jadi Saat Di Gropio Masuk Itu Ya Saya Sebagai Manusia Yang Masih Bersalur Daging Pasti Takut Tapi Saya Doa Tuhan Ini Semua Adalah Amanat Untuk Mengabarkan Kabar Baik Engkau Pasti Gak Akan Mempermalukan Gantau Seperti Itu Doa Saya Waktu Asa Sama Tuhan Yesus Wah Lutuk Pemut Tapi Saat Mereka Melihat Al-Quran Apa Terus Saya Dipegang Saat Itu Ini Orangnya Terus KTP Saya Dibuka Saat Dia Baca Agamanya Islam Ternyata Ada Hikmah Di Belakangnya Jadi Saat Saya Waktu Dulu Ngurus KTP Masih Beragama Islam Ternyata Disitu Ada Satu Rencana Tuhan Salah Satu Muji Saat Sudah 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 Hampir Boleh Dibilang Sebagai Manusia Pasti Saya Digebukin Namun Justru Dari Peristiwa Itulah Banyak Mereka Yang Menerti Karena Saya Penginjilan Dengan Cara Kontekstual Yang Saya Ceritakan Tentang Hal-hal Yang Mereka Ketahui Dulu Bagi Jembatan Jadi Itu Yang Banyak Saya Rasakan Waktu Disitu Terus Yang Terakhir Katakanlah Setelah Saya Mulai Penginjilan Saya Ketemu Banyak Saudara-saudara Di Misi Terutama Saya Bisa Menghubungi Lagi Mentor-mentor Saya Yang Waktu Saya Masih Di Dalam Dulu Saat Itu Sempat Kutus Hubungan Karena Seorangnya Jujur Saya Katakan Saya Hampir Dua Tahun Pulang Indonesia Belum Punya HP Yang Namanya Android Masih Punya HP Jadul Misalnya Cuma Telepon Sama SMS Jadi Maka Sampai Sekarang Saya Mohon Maaf Agak Bibu Dalam Hal Teknologi Baru Dua Tahun Terakhir Ini Saya Dapat Berkat Tuhan Bisa Mengenai HP Android Masih Banyak Belajar Dengan Teman-teman Saya Untuk Belajar Setelah Saya Pelayanan Di Tangerang Terus Saya Ketemu Lagi Teman-teman Yang Lain Dan Saya Bisa Menghubungi Mentor-mentor Saya Ini Baru Ada Harapan Dalam Arti Jawaban Saya Dengar Tuhan Terus Pelayanan Saya Mulai Aktif Artinya Kemang Saya Harus Melangkah Jujur Karena Saya Saat Itu Betul-betul Tidak Tau Saya Tidak Punya Komunitas Saya Ibadah Pindah Tempat Pindah Gerja Jadi Saya Pernah Kaji Pernah Kaka Pernah BI Pernah Kaya Dan Sekarang Saya Dijiat Rizai Salmas Tapi Bagi Saya Itu Tidak Masalah Yang Bisa Bisa Membun Dua Dari Situ Saya Kenal Dengan Mentor Mentor Saya Baru Tanya Gimana Kabarnya Sekarang Ya Saya Ceritakan Apa Adanya Akhirnya Beliau Memberi Satu Mandat Kalau Beliau Dibilang Karena Mentor Saya Gimana Kalau Kamu Ini Ngurusin Teman-teman Yang TKI TKI Yang Pulang Dari Taiwan Dari Hongkong Yang Disana Mereka Udah Terima Tuhan Tapi Saat Pulang Dia Mengalami Masalah Dengan Warganya Dicacimaki Dibuang Dan lain sebagainya Itu Tugas Tolong Itu Tugas Kamu Seperti Itu Intinya Disitu Saya Baru Mengenal Tentang Bagaimana Saya Harus Melangkah Dan Saya Memang Tidak Ada Satupun Gereja Atau Dominasi Yang Membantu Yang Nyokong Saya Dalam Pelayanan Dan Puji Tuhan Semua Jerik Saya Sendiri Walaupun Apa Adanya Waktu Itu Saya Sempat Sebelum Ini Apa Corona Ini Setahun Yang Lalu Saya Mengalami Kebangkutan Karena Setelah Saya Pulang Dari Tangerang Saya Ketemu Teman Teman Untuk Bisnis Property Namun Sayang Akhirnya Karena Corona Ini Kredit Macet Dan Disitabang Tapi Itu Tidak Apa-apa Tetap Tuhan Mencukupi Hidup Saya Untuk Semua Yang Saya Layani Dan Saya Yakin Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Saya Dan Sekarang Saya Juga Masih Ada Beberapa Teman Yang Disini Yang Masih Misalnya Belajar Untuk Pemulitan Alkitab Mereka Ini Juga Dulunya Muslim Ada 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 Dari Dalam Juga Dan Tidak Diterima Keluarganya Ya Saya Tahu Memang Disini Apa Adanya Makan Sehadanya Jadi Yang Penting Kita Tetap Belajar Firman Tuhan Biar Nanti Apapun Yang Kita Lakukan Diberkati Tuhan Masalah Pekerjaan Jangan Dipikir Dulu Karena Firman Tuhan Mengatakan Carilah Dulu Kerajaan Allah Maka Berkatnya Akan Mengikuti Kita Dunia Akan Ditambah Itu Saya Amini Dan Saya Sekarang Sudah Mendidikan Satu Apa Karena Untuk Pelayanan Saya Harus Punya Satu Badan Hukum Untuk Pelayanan Supaya Tidak Istilahnya Dalam Alkitab Disebutkan Kita Seperti Merpati Tapi Juga Cerdik Seperti Ular Jadi Kami Ada Satu LSM Yang Melayani Anak-anak Yatim Biatu Yatim Dan Dua Apa Tapi Khususnya Yatim Biatu Dan Yatim Itu Untuk Kita Sekolahkan Itu Memang Tidak Banyak Tapi Puji Tuhan Kita Bisa Memberikan Yang Terbaik Artinya Untuk Membiayai Mereka Sekolah Dan Itu Memang Masih Belum Bisanya Belum Maksim 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 Kurang lebih Kesaksian saya Kiranya Bisa menjadi berkat Untuk saudara-saudara saya Juga Semua Yang menonton ini Ayolah Kita pakai akal Kira kita Jadi Ibaratnya Kalau kita ingin Mengenal Keselamatan Atau Ingin Punya ilmu Ini guru saya Yang dulu Masih Saya ingat Nasihatnya Kalau Kamu Mau Belajar Ibaratnya Gelas Buang dulu Itu isinya Biar 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 Masuk Ilmu Itu Setelah Itu Kamu Saring Mana Yang Benar Mana Yang Salah Jadi Saya Berharap Saudara-saudara saya Ayo Belajar Buka Ini Jamannya Lebih Maju Artinya Bisa Semua Bisa Dicari Bisa Dibuka Bisa Diblajarin Jangan Hanya Katanya Jangan Apa Istilahnya Itu Fanatik Atau Fanatikan Yang Tidak Membawa Kita Keselamatan Selesaiannya Satu Agama Tidak Menyelamatkan Yang Menyelamatkan Adalah Tuhan Ini Saya Tidak Menghina Saudara-saudara Saya Masih Di Muslim Ya Ingat Sejarah Mencatat Kalau kita Mau Belajar Sebelum Adanya Hadis Maupun Syirat Al-Quran Itu Sebenarnya Sudah Memberikan Warning Atau Peringatan Itu Ada Ayat Cuman Karena Sudah Mengalami Evolusi Atau Perubahan Mohon Maaf Ini Bukan Saya Nuduh Ini Yang Saya Pelajari Jadi Ayolah Kita Belajar Supaya Kita Mengenal Keselamatan Jangan Hanya Fanatik Tentang Agama Tapi Carilah Keselamatan Itu Dan Keselamatan Tidak Ada Lain Kecuali Dalam Nama Tuhan Yesus Dia Sang Kalam Yang Nuzul Menjadi Manusia Itu Karena Besarnya Kasih Allah Kepada Kita Sehingga Dia Mengaruniakan Anaknya Yang Tungga Sang Kalam Itu Sendir Mungkin Memang Sulit Untuk Kita Pelajari Dalam Arti Kita Terima Bagaimana Kita Menyembah Tiga Pribadi Di Dalam Keesahan Tapi Kalau Hati Dan Pikiran Kita Dibuka Kita Membuka Dan Membiarkan Roh Tuhan Itu Masuk Dalam Diri Kita Itu Akan Tersingkat Saya Pernah Ditanya Bagaimana Kamu Bisa Menyembah Tiga Tuhan Jawaban Saya Simple Apakah Kamu Sudah Tau Kejadian Manusia Seperti Apa Manusia Dijadikan Itu Seturut Dan Gambar Dan Kepala Kita Punya Tubuh Punya Ruh Dan Punya Suara Atau Kalam Cuman Karena Kita Ciptaan Kalam Kita Tidak Bisa Pun Faya Pun Tidak Maha Hidup Jadi Allah Itu Juga Ruh Allah Itu Juga Kalam Jadi Ayolah Saudaraku Belajar Pakai Akal Budi Dan Pikiran Kita Sang Imam Mahdi Seratu Adil Sang Hakim Yang Agung Yang Adil Di Akhir Jaman Itu Islam Yesus Kristus Itu Orang Islam Sudah Tau Semua Tapi Kenapa Tidak Mau Datang Saya Kasih Perumpama Kalau Saudara Bersalah Ini Karena Saya Pernah Dalam Menjara Saya Bersalah Saya Memang Punya Pembela Atau Pengacara Tapi Di Pengadilan Itu Sebenarnya Sudah Ada Pengacara Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Katakanlah Kalau Dalam Bahasa Rohaninya Ada Malaikat Dalam Islam Mengkar Dan Akhir Dan Sang Pembela Ini Yang Akan Memberikan Syafat Nabi Muhammad Tapi Sang Hakim Siapa Yesus Jadi Kalau Di dunia Misalnya Kita Kenal Sang Hakim Maka Akan Akan Lebih Hakim Hakim Itu Tahu Kita Karena Kita Tahu Sang Hakim Berarti Dia Tahu Apa Yang Kita Lakukan Benar Atau Tidak Satu Lagi Manusia Itu Semua Berdosa Amal Perbuatan Kita Seperti Kain Kotor Orang Yang Berdosa Baik Di Al-Quran Walaupun Di Al-Kitab Bahwa Semua Larnya Kemaut Itulah Upah Dosa Maut Tapi Kasih Karunia Hanya Ada Di Dalam Makanya Tuhan Sampai Menebus Kita Di Atas Kayu Salih Itu Menggantikan Dosa Dosa Kita Kita Tinggal Mau Terima Jadi Mulut Mengaku Hati Percaya Bahwa Yesus Adalah Sang Juru Selama Kita Sudah Diterima Sebagai Anak Anak Tuhan Namun Apakah Berarti Kalau kita Sudah Menjadi Pengikut Tuhan Jadi Anak Tuhan Berarti Kita Langsung Seenaknya Tidak Orang Yang Sudah Menjadi Manusia Baru Berarti Manusia Lama Udah Apakah Kita Masih Mau Hidup Dalam Dosa Tidak Karena Roh Tuhan Ada Dalam Diri Kita Manung Galing Kau Loh Pusti Ruh Kudus Yang Pimpin Hidup Kita Saya Akan Membaca Satu Ini Ringkasan Dari Buku Saya Yaitu Hidup Yang Hidup Saya Ambil Di Roma Pasal 8 Ayat 8 Sampai 10 Mereka Mereka Yang Hidup Dalam Daging Tidak Mungkin Berkenan Kepada Allah Tetapi Kamu Tidak Hidup Dalam Daging Melainkan Dalam Roh Jika Memang Roh Allah Diam Di Dalam Kamu Tetapi Jika Orang Tidak Memilih Roh Kristus Dia Bukan Milik Kristus Tetapi Jika Kristus Ada Dalam Kamu Maka Tubuh Memang Mati Yaitu Mati Karena Dosa Tetapi Roh Adalah Kehidupan Oleh Karena Kebenaran Jadi Saudaraku Ayo Bersama Sama Kita Buka Hati Dan Pikiran Kita Kita Pakai Akal Budi Kita Jangan Hanya Katanya Jangan Hanya Ini Dan Itu Yang Tidak Jelas Yang Hanya Insya Allah Yang Hanya Semoga Di Dalam Yesus Ada Kepastian Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Baka Kalau Tidak Melalui Yesus Karena Yesus Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Kita Mengerti Jalan Kita Mengerti Kebenaran Dan Kita Akan Hidup Kekal Jadi Kalau Kita Mau Ngerti Hidup Ya Datanglah Kepada Yang Maha Itu Itu Saja Kesaksian Dari Saya Bila Ada Satu Kata Atau Apapun Yang Saya Katakan Kurang Berkenan Di Hati Saudara Saudara Saya Saya Maaf Apa Yang Saya Lakukan Karena Saya Mengasih Saudara Saudara Saya Sangat Mengasih Saya Ingin Saudara Kenal Tuhan Saya Ingin Dan Tuhan Mengasih Kalian Sangat Mengasih Kalian Terima Kasih Selamat Malam Tuhan Memberkati Kita Amin Ya Puji Tuhan Haleluya Satu Kesaksian Yang Luar Biasa Dimana Bapak Selamat Triadi Yang Tadinya Di Dalam Perjalanan Imannya Pencariannya Di Satu Titik Di Tengah-tengah Keputus Asaan Dan Di Tengah-tengah Kebingungan Di Tengah-tengah Kondisi Yang Tidak Menemukan Jawaban Dari Doa-doa Yang Disampaikan Kepada Kepada Tuhannya Yang Sebelumnya Sebelum Mempercaya Tuhan Yesus Kepada Allahnya Sebelum Dia Mempercaya Tuhan Yesus Tapi Kita Melihat Bahwa Tidak Ada Jawaban Dan Kondisinya Semakin Hari Semakin Membuat Narasumber Atau Bapak Selamat Triadi Semakin Stress Semakin Berbeban Berat Di Dalam Kehidupan Ini Berbeda Waktu Beliau Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Ada Satu Perubahan Ada Satu Kuasa Yang Hadir Dan Membuat Beliau Melihat Mujizat Melihat Sukacita Melihat Satu Perubahan Satu Kekuatan Dan Satu Hal Yang Sangat Berbeda Dengan Apa Yang Diakininya Sebelum Beliau Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Dan Bagi Teman-teman Yang Ingin Berdiskusi Linknya Kami Taruh Di Live Chat Silahkan Masuk Dan Kita Bisa Berdiskusi Pada Malam Hari Ini Oke Linknya Kami Taruh Di Live Chat Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Masuk Linknya Kami Taruh Di Live Chat Kita Ke Andrew Selamat Malam Pak Andrew Selamat Selamat Pak Yusuf Shalom Terima kasih Atas Waktunya Ya Saya Mendengar Cerita Atau Pengalaman Dari Pak Siapa Pak Selamat Pak Ya Sangat Luar Biasa Pak Pengalaman Hidup Ya Sampai Saat ini Saya belum Bisa Apa Harus Bertanya Gimana Saya hanya Bisa Mengatakan Luar Biasa Itu Pak Yusuf Ya Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Bisa Menjadi Inspirasi Buat Teman Teman Kita Sudah Sudah Kita Yang Belum Percaya Mudah Mudah Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Tadi Kesaksian Itu Bisa Membuka Hati Dan Pikiran Sudah Sudah Kita Semua Itu Aja Pak Yusuf Baik Pak Enro Terima Oke Kita Ke Ambon Lakris Selamat Malam Ambon Lakris Halo Selamat Malam Selamat Malam Salam Salam Halo Ambon Lakris Bisa Dengar Halo Selamat Malam Pastor Isuf Shalom Shalom Selamat Malam Pak Iya Pastor Isuf Mohon Maaf Saya Agak Terlambat Iya Iya Pak Saya Langsung Ke Narasumber Pastor Isuf Iya Silahkan Iya Pak Selamat Riyadi Selamat Malam Dan Shalom Selamat Malam Salam Salam Kasih Dalam Kristus Malam Kasih Dalam Kristus Pak Selamat Riyadi Boleh Saya Tahu Pak Saya Bapak Udah Sekolah Alkitab Ya Sudah Jadi Hamba Tuhan Ya Sudah Haleluya Sekarang Di Gereja Isra Masih Apa Ya Kalau Tidak Salah Seperti Itu Betul Haleluya Artinya Kalau Lewat Lewat Kesaksian Bapak Itu Bagaimana Kehidupan Bapak Dari Awal Yang Dari Satu Penjara Ke Penjara Yang Lain Di Apa Taiwan Ya Betul Tapi Tapi Luar Biasa Setelah Itu Tuhan Jamah Bapak Kalau Saya Ikut Cerita Bapak Ini Kelihatannya Wow Saya Akan Seperti Membalik Pelapuk Tangan Seperti Ya Apa Ya Artinya Lewat Juga Mungkin Penglihatan Yang Tuhan Kasih Buat Bapak Sehingga Bapak Bisa Mengenal Siapa Itu Tuhan Dan Oleh Seperti Bapak Boleh Menjadi Orang Yang Rendah Hati Itu Ini Yang Luar Biasa Pak Yadi Dan Saya Percaya Bahwa Kesaksian Bapak Ini Juga Memperkati Banyak Orang Mendengarnya Pak Dan Kalaupun Apa Namanya Kalau Saya Tanya Pak Kalau Bapak Sudah Berkeluarga Lagi Baru Calon Bapak Sudah Ada Isanya Tapi Belum Resmi Karena Intinya Kami Baru Kenal Di Gereja Beliau Istri saya Ini Dulunya Dari Budha Bapak Oh Dari Budha Juga Pak Terus Sudah Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Atau Pendeta Teman Saya Sendiri Yang Membaptis Kemarin Sudah Meninggal Pak Lukas Lukas Kudof Sebenarnya Kami Mau Pemberkatan Tapi Belum Jadi Tapi Istri Calon Saya Udah Dibaptis Yang Dibaptis Dari Budha Oh Puji Tuhan Tapi Berarti Bapak Lebih Kuat Lagi Apa Ya Sudah Sudah Luar Biasa Pak Kalau Dalam Pelayanan Memang Memang Tadi Kalau Bapak Cerita Tentang Kesaksian Bapak Bagaimana Bapak Juga Ditolak Dari Gereja Artinya Karena Melihat Agama Bapak Dik KTP Itu Sehingga Kecurigaan Dan Sebagainya Nah Yang Saya Mau Katakan Buat Bapak Memang Percaya Tuhan Yesus Itu Tidak Segampang Itu Artinya Bahwa Ada Kalau Penolakan Dari Luar Itu No Problem Pak Tapi Kalau Penolakan Dari Dalam Ini Yang Jadi Persoalan Yang Jadi Problem Pak Makanya Tadi Saya Sempat Itu Yang Membuat Saya Menangis Batin Artinya Kenapa Saya Sudah Terima Tuhan Tapi Kenapa Orang Orang Yang Seharusnya Tapi Itu Tidak Apa Artinya Saya Memaklumi Karena Artinya Biarlah Tuhan Sendiri Yang Pimpin Saya Dan Itu Pengalaman Bagi Saya Jadi Kesimpulannya Ikut Tuhan Yesus Tidak Seperti Kita Jalan Jalan Tol Ya Ambil Besembatan Tapi Ada Penelakan Baik Dari Keluarga Baik Dari Sesama Sudah Iman Yang Dulu Sudah Mengatakan Bahwa Kita Juga Harus Siap Mikul Salik Jadi Saya Renungkan Memang Tidak Mudah Tidak Mudah Memang Tapi Sekarang Yang Membuat Saya Kuat Yaitu Bahwa Orang Yang Mengandalkan Tuhan Pasti Tuhan Tidak Meninggalkan Yes Amen 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 Seperti Apa Iya Dan Ujian Bagi Saya Ya Haleluya Jadi Sekarang Sudah Jadi Pendeta Jadi Pastori Amin Haleluya Dari GBI GBI Apa Ya Gereja Betul Indonesia Jadi Ini Jadi Ketuhan Ini setelah Saya Ngikuti Jadi Pendeta Pembantu Belum Pendeta Penuh Yalah Pasti Bagi saya Bukan itu Yang penting Yang penting Bagi saya Bisa Mengabarkan Kabar Injil Keselamatan Artinya Apapun Saya punya Ijazah Atau Tidak Bagi saya Saudara-udara Harus Mengenal Semua Saudara-udara Saya Teman-teman Saya Jadi Sekarang Ini Saya Banyak Melakukan Diskusi Sama Teman-teman Saya Yang Dulu Artinya Mereka Sudah Mau Open Kalau Dulu Kan Isinya Kan Ngancam 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 Tapi Kalau Orang Sudah Bekerja Saya Yakin Karena Ada Satu Dua Orang Yang Sudah Terima Yes Haleluya Dan Ini Yang Saya Kutip Saya Kutip Dapa Yang Seringkali Dikatakan Oleh Pastor Yusuf Baktu Tuhan Yesus Bilang Murid-murid Untuk Lepas Keledai Itu Pak Yang Diikat Keledai Diikat Di Lehernya Bapak Tahu Itu Lebih Daripada Saya Artinya Bahwa Mereka Masih Terikat Pak Dan Oleh Sebab Itu Bapak Diutus Tuhan Yesus Untuk Melepaskan Tali Yang Mengikat Leher Mereka Itu Supaya Mereka Terlepas Dan Mereka Supaya Mereka Mengenal Kristus Itu Siapa Dan Menyembah Tuhan Yesus Seperti Itu Pak Pendeta Haleluya Haleluya Dan Pendeta Saya Percaya Pak Akan Dipakai Luar Biasa Keluarga Juga Nantinya Kalau Tuhan Berkenan Untuk Membentuk Bapak Dalam Keluarga Keluarga Akan Dipakai Tuhan Untuk Memberkati Bangsa Bangsa Khususnya Bangsa Indonesia Ini Pak Saya Demikian Saya Pendeta Selamit Tuhan Memberkati Bapak Dalam Pelayanan Dan Tuhan Bapak Terus Maju Terus Pak Pak Boleh Saya Tanya Pak Bisa Bernyanyi Bisa Nyanyi Bisa Ya Bisa Pak Jangan Bagus Suara Saya Sekarang Sekarang Lupa Nanti Teman Saya Sudara Saya Itu Pak Aslan Sian Nanti Suruh Bapak Nyanyi Kalau Beliau Masuk Oke Demikian Pendeta Selamat Triari Tuhan Memberkati Bapak Pak Terus Terima kasih Banyak Tuhan Memerasi Haleluya Amen Haleluya Oke Kita Ke Pak Cabe Selamat Malam Selamat Malam Saya Sambung Ke Pak Selam Riyadi Pak Selamat 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 Malam Selamat Riyadi Selamat Malam Selamat 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 Bapak Saya ingin Banyak Tentang Tasawuf Tadi Yang Bapak Sampaikan Kalau Waktunya Nanti Mencukupi Namun Sebelum Itu Saya Ingin Bertanya Karena Bapak tadi berlatar belakang dari yang Bapak ceritakan, pendidikan juga SD sekaligus dunia dan juga malam juga mengaji dan pada suatu kesempatan juga menjadi utar pengajar juga ya Pak ya ya Bapak bisa menyampaikan apa sih mat itu pembagian mat itu kayak apa apa mat jadi kalau jawaban saya tentang Islam sekarang saya ingin menyebut jawaban masa lalu saya aja, artinya tentang tasawuf jadi disitu jelas sekali ajaran saya waktu itu, makrifat tasawuf mengajarkan bahwa manunggalin kaulo gusti itu manusia itu pasti manunggal dengan gusti ya Pak saya nanti akan bertanya banyak tentang tasawuf Pak, tapi tadi Bapak akan menyampaikan juga sebagai ustadz pengajar pengajar katakanlah di sholat atau di surau yang Bapak sebutkan tadi makanya saya ingin Bapak memberikan sedikit saja penjelasan tentang mat apa itu mat terbagiannya kayak apa itu aja karena itu sudah saya lupakan semua Pak karena itu sudah gak ada gunanya bagi saya jujur saya katakan sekarang itu saya hanya mencari keselamatan waktu itu dan sekarang saya sudah menemukan jadi itu kalau dibahas saya rasa sudah sudah gak penting gitu loh apalagi doa-doa yang pakai bahasa Arab yang saya sendiri waktu itu gak paham tapi harus saya hafalkan mati itu bukan doa loh Pak bukan itu apa itu pelajaran dan baca tulis artinya sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali tidak ada hubungannya langsung dengan keimanan sebetulnya tapi kalau memang Bapak tidak bisa cukup saja untuk itu saya ingin tanya tentang Tataub bahwa Tataub yang Bapak pelajari Tataub Jawa yang intinya mempelajari tentang sangkan parangan semadi sampai nanti pada hakikatnya adalah Manunggaling Kaulolan Gusti begitu ya Pak ya nah tapi saya agak aneh ketika Bapak mempelajari tasawuf tapi Bapak masih apa itu terikat atau tertarik kepada keduniaan seperti tadi Bapak menyampaikan apa itu sampai berselisih tidak Pak begini jadi dalam aliran tasawuf ini supaya Bapak paham ucapan saya tadi cerita tasawuf kalau ma'rifatnya hanya ke arah tasawuf itu sudah gak duniawi tapi disini ada yang disebut dengan ma'rifatullah dan ma'rifatun anas artinya sebagai dasarnya kita ambil dari kunci utama yaitu hablu minallah hablu minanas jadi orang tidak akan kenal atau dekat dengan sangkale kalau kita tidak baik dengan sesama sedangkan tasawuf yang mengalir ke arah sufisme itu sudah gak mikirin duniawi nah saya bukan yang ke sufisme ini jawaban saya terima kasih oh ya jadi bukannya makanya tadi saya loh Bapak masih masih terikat atau dengan duniawi seperti tadi sampai harus berselisih dengan teman yang akhirnya masuk penjara kemudian ketika istrinya menikah kalau ada ganjal itu mestinya kalau orang sufi kan sudah itu sudah dibuang sama sekali Pak mestinya betul makanya tadi sudah saya katakan di dalam makrifat ini itu ada dua Bapak jadi yang satu menjuruhnya ke tasawuf sufisme itu artinya kita sudah gak mikirin duniawi lagi bahkan rumah pun pakaian pun apapun gak mikirin dia jalan terus istilahnya hanya mencari sangkalik ini tadi gitu tapi dalam makrifat makrifat Allah dan makrifat Anas dalam tasawuf ini itu ambil dasarnya dari hablumin Allah hablumin Anas makanya tadi saya sebutkan bahwa dalam tasawuf yang saya pelajari bukan mengarah ke tasawufnya orang sufi atau sufisme begitu Bapak ya meskipun tasawuf yang istilahnya hablumin Anas tapi toh ujungnya yang tetap ke Manunggaling Awlolan Gusir juga akhirnya betul ya disitu tapi kenapa bapak tadi mengatakan bahwa doa-doa saya gak pernah diterima karena dalam pemahaman orang-orang sufi orang-orang tasawuf bahwa Allah atau Tuhan itu memberikan kepada hambanya itu bukan yang diminta tapi yang dibutuhkan oleh hambanya jadi betul saya tahu ya jadi jawabannya saya udah tahu mengarahnya kemana karena pada saat itu ya dalam tasawuf makanya saya katakan semua arahnya artinya dalam Manunggaling Kau Logusti itu kita harus ada roh Allah dulu itu nah saya waktu itu belum menemukan makanya udah saya katakan bahwa semua itu arahnya kemana dalam tasawuf jelas atau Islam kejauhan pun jelas bahwa ratu adil diakhir zaman adalah Isya Almasih disitu nah pemahaman saya waktu itu kenapa sampai saya doa saya tertolak apa tertolak karena alamatnya palsu artinya alamatnya gak jelas dimana gak jelasnya saya harus berdoa pada siapa sang kalam itu karena dalam alir apa dalam pelajaran ma'rifatullah jelas jadi ada sang kalam dan sang ruh yang memimpin kita nah saat itu saya belum tahu siapa itu ruh siapa itu kalam gitu nah setelah saya mengenal firman Tuhan yaitu sebagaimana Al-Quran sendiri katakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan terang disitulah saya baru mengenal siapa itu sang kalam dan apa itu ruh roh Allah yaitu ruh roh kudus atau roh kudus makanya setiap orang yang sudah terima Tuhan terima sang kalam itu ucapannya baru kita menerima ruh itu jawabannya saya disitu itu pak jadi jawabannya disitu jadi kalau saat itu saya belum terjawab atau apa karena alamat doa saya nggak jelas oke oke pak saya saya sendiri nggak mau terlalu jauh ke Tasawuf soalnya saya orang Tari bukan bukan orang Tasawuf jadi saya tidak terlalu dalam kesana dan saya sendiri mohon maaf dari awal sudah saya katakan untuk saudara-saudara saya yang mas muslim apa semua saya tidak pernah membenci dan saya sangat mengasihi seperti itu dan apa yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya karena apa di dalam Islam sendiri beda mazhab pasti beda penafsiran seperti itu karena dalam Islam ada Al-Quran hadis dan syirot artinya apa yang mau dipakai kan disitu kalau kita bicara tentang syariat pikir otomatis setiap mazhab pasti sudah berbeda disitu begitu juga dengan mazhab yang disebut sufisme tapi yang diikuti sesitijenal pada saat itu sebenarnya bukan itu hanya dalam ajarannya memang dia tidak mau terima yang disebut syariat karena intinya syariat itu sudah campur tangan manusia jadi manusia itu pelajaran yang saya terima jadi bukan saya menjelekan atau apa itu bisa diterima bisa tidak begitu ya makanya makanya saya saya katakan saya bukan orang tasawuf tapi saya berkanya tentang tasawuf karena saya dari islam tapi yang lain bukan tasawuf sedikit mungkin ini pertanyaan terakhir tadi bapak ilham hal pemuritan atau penginjilan itu dengan metode mengadakan semacam pengajian pengajian itu itu bagaimana itu saya akui mungkin detailnya bagaimana itu caranya jadi kami memakai ayat-ayat Al-Quran artinya itu sebagai jembatan ini jujur saya katakan ini bukan saya apa istilahnya menghinakan atau mengujat tidak jadi Al-Quran ini kalau kita melihat sejarah bukan saya mengatakan kalau Al-Quran itu palsu tidak jadi dalam aliran tasawuf yang kami terima dulu ini jujur saya katakan ini dari kami tidak mengujat makanya waktu itu kita pakai sendiri dan ini karena bapak tanya saya jawab jadi sebagian Al-Quran yang mengarah keselamatan artinya tentang Sang Imam Mahdi ini banyak dihilangkan makanya ada banyak hati diskusi hati diskusi itu boleh dibilang setaraf hampir setaraf katakan itu dari Allah bukan hanya sekedar kata Nabi tapi Nabi sendiri mengutip kata Allah seperti itu oke itu kita bahas nanti penginjilan saya dalam kontekstual saya memang pakai Al-Quran misalnya di surat Mariam surat 19 71 itu disitu disebutkan dan tidak ada seorangpun daripadamu melainkan mendatangi neraka hal itu bagi Tuhan adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan siapakah yang masuk neraka kan semua orang disini apakah termasuk anda dan saya pasti terus siapa yang memutuskan jelas Allah disitu dan akan bisa gak kita menolak itu lah terus misalnya ini tentang azab atau tentang tebusan itu ada di surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 48 bapak bisa baca sendiri dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seorangpun tidak dapat membelilah orang lain walau sedikitpun dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya dan tidaklah mereka akan ditolong itu masih banyak lagi yang mengarah bagaimana kita itu mengenal sang juru selamat itu saya tidak tidak memelintir ayat tapi tidak tidak yang selamat ya ayat itu masih ada terus hanya memang itu yang bapak baca cuman itu tadi seharusnya ada terus hanya oke muslim yang tidak berhenti disitu ada terus hanya itu ini saya kasih jawaban satu lagi jadi jadi di dalam penterjemahan Bapak Nyonsewu saya tidak menyalahkan siapa penterjemah ya tapi memang ada perbedaan misalnya ini saya kasih contoh di surat azumar saya cari biar kita sedikit paham di kami waktu di tasawuf dulu waktu di tasawuf dulu jadi afaman islami islami bahwa ala nurin mil robil lil fosyati itu artinya sebenarnya simple banget jadi barang apa yang hatinya dibuka oleh Allah kepada kedamaian jadi lil islami ini kedamaian yang bukan datang dari dunia tapi dari Allah maka ia itu mendapat cahaya dari Tuhannya dan ia tidak akan mengalami kesesatan disini ada dua kata yaitu Allah dan Tuhannya dan disini mengatakan Allah memberikan kepada mereka orang yang itu kedamaian tapi di Al-Quran yang sekarang artinya sudah beda jadi coba saya carikan ya sebentar ini saya ambil yang di terjemahan yang umum jadi maka apabila aku telah mencempurnakan ke jadi eh bukan satu Azumar salah ini jadi yang satu arti begini dalam Al-Quran maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dan Tuhannya cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membantu hatinya ini saja sudah berbeda gitu loh jadi dalam tasawuf kitab yang saya imani dulu mohon maaf ini saya tidak tidak ingin memprotes atau yang orang sajikan sekarang makanya tinggal bagaimana kita mau mengikuti yang mana gitu loh artinya kita itu diberikan akal budi dan pikiran untuk merenungkan jadi vi islami itu sendiri artinya sebenarnya atau lili islami itu artinya bukan agama islam bukan tapi kedamaian yang datang dari Allah itu salam atau islam itu damai tapi kadang-kadang diartikan sudah berbeda makanya nyunsewu banyak saudara kita yang seolah-olah kalau agama disinggung sudah tidak karu-karuan itu nyunsewu kenapa di dalam islam al-qur'an itu tidak bisa hanya dipelajari terjemah saja harus dipelajari bahasa hasilnya karena apa jadi begini kalau dipelajari sekarang tidak bisa langsung orang lain kadang-kadang begitu namun yang jadi penafsir nyunsewu beda masyarakat pasti tafsiran sudah beda makanya tadi saya tekankan kita sebagai manusia itu sama semua diberikan akal budi dan pikiran artinya kita harus dipakai supaya kita tahu kosongkan diri kita biarlah roh Allah yang memimpin kita baru kita tahu firman Tuhan tapi kalau sudah ego bukan artinya bukan kebenaran artinya bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran itu tidak akan ketemu makanya setiap aliran setiap maja berbeda dulu saya pernah mendengar sabda begini dari Nabi di akhir zaman itu Islam seperti bui di atas lautan banyak tapi terumbang ambing dan akan kecang jadi 73 golongan hanya satu golongan yang disebut muslim nah ini pertanyaannya mana yang satu golongan itu loh nah setelah saya ikut Tuhan Yesus saya mengenal di surat Al-Imran misalnya ternyata pengikut Isa Ahmad Yesus itu di atas orang-orang kafer hingga hari kiamat makanya di dalam Islam setiap orang menyebut Isa Al-Masih ya kan pasti dilempar batu tapi kalau mau berbuat apapun paling itu oknun nah ini misalnya contoh kayak di Afganistan misalnya ini ya toh nah itu bagaimana kalau sampai itu dipimpin oleh Tariban ya kan oh perempuan gak punya hak itu sekolah aja gak bisa keluar aja ditembak tanpa mugrimnya itu ajaran apa saya gak akan menuduk mari kita pakai gitu loh pikiran kita untuk membedakan seperti itu tentang pengikut Isa yang Bapak katakan apa itu apa itu yang lebih lebih baik itu pemahaman Bapak dengan pemahaman Islam berbeda karena itu tapi saya tidak tidak menyalahkan silahkan Bapak punya pemahaman ya betul jelas berbeda saya akui berbeda karena orang Islam sendiri ini saya saya jawab dulu jelas berbeda saya kata Bapak karena orang Islam sendiri pengetahuan tentang Injil saja sudah salah orang Islam mengatakan Injil itu diberikan Allah pada Isa al-Masih padahal tidak seperti itu Injil itu menceritakan tentang Isa al-Masih Isa al-Masih itu ya Injil itu yang ditulis oleh para muridnya nah ini pengertiannya sudah salah gimana mau bisa sama kan begitu namun kalau kita tarik garis benang merahnya karena dalam sejarah mengatakan bahwa istri Nabi Muhammad itu seorang Nasrani dan keluarganya itu seorang pendeta paling tidak mengarahnya ke situ walaupun cara penyampaiannya mungkin ada salah atau berbeda namun garis besarnya arah kita kemana ke keselamatan beragama itu cari apa bukan sekedar syariat atau pikir tapi keselamatan yang pasti yaitu mengenal Allah yang sejati makanya di dalam Al-Baqor di dalam Ali Ibron Yesus itu dikatakan yang terkemuka berkuasa dunia akhirat bayangkan itu itu Al-Quran mengatakan tapi kenapa orang gak mau menyelami nah ini makanya kita ayo nah itu itu yang pemahaman Islam dan Kristen berbeda Bapak sebagai orang Kristen punya pemahaman seperti itu juga silahkan tapi juga jangan memaksakan orang Islam untuk memahami seperti Bapak karena seperti yang saya katakan tadi bahwa pengikut Isra yang dimaksud dalam Al-Quran menggunakan pemahaman Islam adalah Al-Hawariun artinya orang-orang saya tidak pernah memaksakan Bapak makanya tadi saya bilang dalam hati ayolah kita belajar lagi gitu loh jadi karena kalau kita hanya fokus dengan ajaran yang sudah diterima artinya tentang doktrin-doktrin yang sudah diterima akal pikiran budi kita buntu demi Tuhan saya katakan buntu itu karena apa sekarang contoh beginilah kalau kita hanya mengatakan istilahnya itu oh ya benar kata itu atau artinya oh ya saya ikutin itu apapun yang terjadi itu artinya pikiran kita terbelenggulah ayolah di zaman seperti ini yang sudah terbuka belajar sejarah Islam ini saya katakan belajar sejarah Islam jangan hanya kata kiai kata ustad tapi kita bisa belajar lagi jangan takut dosa kalau kita sudah terbelenggul takut dosa untuk mencari kebenaran enggak akan menemukan kebenaran yang dicari hanya pembenaran ini saya tidak pernah memaksa muslim untuk masuk Kristen enggak tapi saya hanya memberitakan kebenaran kabar injil atau kabar baik itu karena kalau bapak pernah belajar ini saya enggak merendahkan apa demi Tuhan enggak enggak pernah saya merendahkan orang tapi ayolah kita belajar tentang Al-Quran dulu bagaimana dia turunnya jangan cuma katanya dia turun ke Muhammad terus jadi Al-Quran itu bukan karena sejarah Al-Quran ini panjang setelah Nabi meninggal dikumpulkan oleh Hafsah jadi ada kitab Hafsah diperbaruan 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 tapi ada kemungkinan masih ada yang lain yang menyebar ke Persia ke Irak ke Iran yang belum masuk ke Usman itu yang otentik tapi enggak pernah diakui sedangkan kitab Usman sendiri kalau kita belajar sejarah itu sudah enggak ada itu sudah perbaruan lebih dari 20 atau 30 kali itu jadi ini saya tidak membahas tentang keyakinan atau iman tapi membahas sejarah Bapak yang saya setuju bahwa kita memang perlu belajar lagi namun demikian kami orang Islam tentu belajarnya bisa ke orang-orang Wahabi atau orang-orang Sunni atau ke orang-orang Islam yang lain bukan ke orang Kristen yang jelas seperti itu Pak kami jangan jangan belajar orang Kristen Pak tapi belajar orang-orang yang sejarah untuk Islam kalau belajar orang Kristen nanti Bapak sudah dengar Kristen aja sudah enggak seneng kok belajar ke Ustadz-Ustadz Wahabi Ustadz-Ustadz Nahzat Ulamah Ustadz Muhammadiyah itu oke itu tapi ada di sini Pak mereka juga menyimpan sesuatu yang tidak tidak diungkapkan makanya kalau mau belajar netral ini saya kasih tahu caranya belajar dari sejarah sejarah itu tidak pernah berbohong baik orang mengenal Tuhan atau tidak misalnya Mojopait itu pernah ada semua mengatakan ada sejarahnya ada gitu loh misalnya misalnya Yesus itu pernah ada sejarahnya memang ada gitu itu bisa dibuktikan secara arkeologi secara sejarah jadi kalau kita mau masuk ke rohani kalau sudah terbuntu dengan satu keyakinan oh pokoknya ini itu pikiran kita sudah terbelenggu makanya kita diberikan akal budi dan pikiran untuk mengarah ke itu jadi orang Islam harus belajar tentang Islam yang sesungguhnya bagaimana itu sejarahnya apa buka semua kitab dalam belajar saya pun tidak menelan mentah-mentah makanya tadi di awal kan saya mengatakan saya bukan orang sufi tetapi saya juga mempelajari tentang tasawuf tapi semuanya tasawuf saya telan mentah juga saya juga belajar dari tapi tidak semuanya saya telan saya juga belajar dari PINO tapi tidak semuanya saya telan juga jadi pokoknya saya berharap intinya begini ayolah kita mencari kebenaran bukan mencari kebenaran jadi kalau kita mau mengerti tentang kebenaran buka dulu istilahnya itu tabir kefanatikan dulu saya waktu masih pakai tabir kefanatikan tidak bisa menyelami tapi setelah kefanatikan itu saya buang ini nasihat dulu Kiai saya Pak Kiai Mansur Almarhum jadi beliau ini pernah ngajarin saya begini menek kuing gole ilmu karo sokoway sok nosek banyu sing ngelas artinya buang dulu semua ilmu baru nanti ilmu itu bisa masuk itu artinya kalau kita mau belajar ilmu kita sudah merasa ada isinya ya itu tidak akan pernah masuk bisa campur aduk malah tambah mumet tapi kalau di selek atau dipindah tempat lain katakanlah Tuhan berarti di buang total itu enggak tapi biar ilmu itu masuk setelah itu direnungkan eh kok kita eh kok kurang cocok belajar lagi ini buang dulu atau selekkan dulu seperti itu jadi misalnya saya belajar injil katakanlah saat itu tasawuf saya harus saya lepas dulu baru setelah saya lepas kok injil seperti ini saya renungkan lagi saya gabung-gabungkan lagi artinya apa dalam kebingungan saya minta Tuhan nah ini loh jadi manusia itu gak akan mengenal kebenaran kalau tidak datang pada yang maha benar gitu disitu maksud saya oke pak terima kasih waktunya mungkin pak terima kasih pak Jabe Tuhan berkati oke kita ke DN3 selamat malam ya selamat malam pak Yusuf ya selamat malam juga sama bapak ya yang yang berkesaksian ya selamat malam ya selamat malam pak menarik ya kesaksian tadi saya mendengar bahwa perjalanan hidup itu sepertinya tidak tidak menginginkan sesuatu gitu ya jadi perjalanan hidup yang begitu tangguh ya oleh karena ketangguhan itu bapak membela teman tetapi terjadi kekeliruan disitu keos gitu nah hal-hal seperti ini memang tidak jarang ditemui oleh setiap orang ya banyak orang juga bisa melakukan hal-hal seperti itu tetapi dengan perjalanan hidup bapak seperti itu apa yang ingin apa misalnya nih apa yang yang apa itu yang sangat bapak mengakui kesalahan itu kenapa itu saya lakukan itu menurut menurut bapak kenapa melakukan itu gitu pada waktu sebelum sekarang kan gitu kalau sekarang mungkin kalau kita sudah sampai tujuan baru kita mengerti yang kita lewati itu oh jalan saya seperti ini gitu jadi setelah bapak sekarang bapak melihat perjalanan ke belakang apa yang bapak sesali sampai jadi menghilangkan nyawa orang gitu pak ya pada saat itu karena sebenarnya juga gak ada rencana karena saat itu rencana saya hanya ingin mendamaikan temen disitu namun karena saat itu boleh dibilang mungkin yang disebut dengan darah muda terus saya merasa kuat kalau hanya melawan lima enam atau tujuh orang kuat jadi saat terjadi adu mulut tantang-tantangan ya saat itu gak ada pikiran untuk apa misalnya mundur gitu ya ajar ya ajar seperti itu intinya karena udah ada terbersih satu apa katakan kebencian kebencian itu sangat berbahaya kalau dipelihara itu yang yang saya lihat saat itu pikiran saya nah hikmah apa yang saya terima atau penyesalan muli dibilang sekarang saya gak ada menyesal kalau dulu sempat nyesal sebelum mengenal Tuhan sekarang yang saya lihat adalah dari situlah saya bisa mengenal Tuhan kalau gak kesitu saya gak kenal Tuhan itu loh yang saya ambil gitu itu jawabannya memang karena Bapak sudah menjadi itu hikmatnya Pak ya artinya jadi Bapak itu berhikmat jadinya tadinya perjalanan hidup seperti itu sangat Bapak nikmati artinya karena kekuasaan arti mungkin di dalam dunia pribadi kan kita bisa berkuasa untuk 6 orang 5 orang kita bisa kalahkan itu menikmatinya tetapi sekarang berbeda Pak ya tidak melakukan itu lagi atau meninggalkan hal seperti itu nah itu sangat luar biasa saya kira memang sulit untuk melakukan itu nah setelah itu Bapak bercerai dengan keluarga gitu ya bercerai dengan keluarga bahwa bahwa yang terjadi terjadi keos bagaimana istri Bapak menceraikan Bapak itu tetapi ya yang menikahi itu adik kandung Pak ya iya ya memang ada yang memalukan sih tapi ya itulah cara hidup mereka tapi saya mengasih mereka tetap mendoakan mereka yang terbaik sepuluh saat itu saya sempat ya sebelum mengenal Tuhan nah bawaannya ya dendam tapi puji Tuhan setelah mengenal Tuhan Yesus ya semua berdikasi jadi mendoakan yang terbaik karena Tuhan sendiri memerintahkan pada kita kalau kita hanya mengasih orang-orang yang kasih sama kita yang baik sama kita ya apa bedanya kita dengan mereka gitu bahkan orang yang berbuat jahat pun kita juga harus memaafkan mengampuni mendoakan itu perintah Tuhan jadi memang gak mudah saya pernah coba waktu itu begini ada kisah jadi waktu saya terima Tuhan pertama itu emosinya kadang masih sering meluap tapi saya teringat firman Tuhan berapa kali harus mengampuni kan begitu saya hitung itu orang oh lihat aja nanti udah lebih dari 70 x 7 wah hajar loh tapi ternyata setelah dia saya maafkan maafkan gak tau waktu itu belum sampai 15 atau 16 kali mungkin belum ada saya selalu diam selalu maafkan gak apa-apa yaudah akhirnya dia nanya loh kan disana kan panggilannya aman ini ini kamu gak marah dengan saya tapi lihat nanti kalau kamu udah melakukan sekian banyak banget banyak sekali Tuhan macam apa disitu saya bisa masuk artinya bagaimana mengenalkan Tuhan kasih Tuhan seperti itu itu gak tau apakah itu disebut penginjilan atau tidak yang jelas saya saat itu hanya pingin jadi pelaku firman dan itu memang terbukti artinya orang-orang yang biasanya sering julis saya apa jadi baik sering ngasih makan apa seperti begitu Bapak ya terima kasih Pak ya atas family care gitu ya jadi family care artinya kalau di dalam bahasa kita sehari-hari mungkin lebih tepatnya itu lebih kental darah daripada air gitu ya memang darah itu walaupun bagaimana bagaimana itu menjadi family gitu ya family care dengan saudara sendiri gitu ya tetapi dalam hal ini memang Bapak yang menderita tetapi tidak sepenuhnya istri Bapak itu juga salah atau bagaimana karena mengharapkan harapannya kan sampai segitu lama kan belum tentu tapi ini penilaian objektif ya karena yang menilai mungkin saya melihatnya dari luar gitu mungkin istri Bapak waktu itu masih muda Bapak diketahui harus seumur hidup nah padahal anak yang ditanggung ada gitu jadi mungkin menurut saya salah tapi mungkin tidak sepenuhnya salah juga tapi itulah yang disebutkan tadi itu apapun itu alasannya berdamai kalau di dalam kemanusiaan tadi saya ulangi darah itu lebih kental daripada air mungkin sangat terima kasih Pak apa atas apa itu penjelasan penjelasan seperti ini terima kasih banyak salam hormat Pak Asan oke kita ke muslim lagi Pak Pak Sarul selamat malam ya ya malam Pak Yusuf malam Pak Sarul malam baik terima kasih ya telah diikutkan di roomnya Pak menunggu loh Pak selamat bisa dengar saya bisa bapak ya sakit baik saya selalu membatasi diri saya untuk tidak menambah dan mengurangi apa yang disaksikan Bapak pada saat Bapak menjadi muslim bisa dipahami Pak ya ya baik yang pertama tadi saya mendapat Bapak membicarakan Manunggaling Kaulabusti oke Bapak mendapat syariat dari mana ini Pak dan pemahaman Bapak seperti apa Manunggaling itu itu jadi saya mendapatkan syariat itu boleh dibilang bukan syariat sebenarnya tapi sebuah ajaran jadi dari Islam Kejawen yang mengarah ke ajaran dari Siti Jenar seperti itu baik nah disitu yang dimaksud dengan Manunggaling Kaulabusti itu bukan hanya di dunia saja atau di akhirat saja bukan tapi dua-duanya jadi dalam pelajaran yang saya terima saat itu manusia Manunggaling Kaulabusti di dunia itu karena manusia itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sempurna dan setelah dijadikan dari tanah Allah itu meniupkan ruhnya jadi itu yang disebut Manunggaling Kaulabusti di dunia udah cukup karena jawaban Bapak di luar syariat ya selesai artinya jadi Bapak tidak usah kaitkan dengan Allah kalau Bapak sudah menjawab bukan syariat paham ya oh ya tunggu dulu jadi begini artinya bukan syariat begini jadi karena dalam ajaran itu memang kita tidak mengikuti tentang syariat karena syariat itu yang termasuk harus begini dan lain sebagainya itu sudah campur tangan manusia itu yang ajaran yang kami terima saat itu jadi langsung kembali nanti dulu nanti dulu nanti dulu campur tangan manusia terhadap syariat itu apa maksud Bapak jadi misalnya begini ada satu aliran tertentu dengan aliran yang lain itu kadang-kadang beda artinya itu bukan syariat Pak itu namanya kias oke boleh jadi jadi biar penonton tercerahkan syariat Islam itu hanya dua Pak Al-Quran dan Hadis kalau izmah maupun kias itu bukan syariat ya yang kedua saya ingin mengatakan kepada Bapak tadi Bapak pada saat Islam membicarakan menemukan sang kalam kisah al-masih ya Pak ya tapi Bapak menambahkan kalimat belum ada penubusan pertanyaan saya Islam yang mana yang membicarakan tembusan Pak jadi begini makanya saya tidak tidak sama dengan yang lain karena saya yang saya ikuti memang mungkin berbeda makanya dari awal saya katakan berbeda jadi di dalam ajaran ini itu saya bicara Islam saya bicara Islam ya saya bicara Islam ya saya bicara Islam jangan pernah berinterpretasi tentang Islam ya artinya Bapak tadi mengatakan konsep penubusan tidak ada berarti Bapak tidak berbicara tentang Islam karena tidak ada penubusan di dalam Islam oke ini begini saya tanya sekali dulu sebelum saya jawab semua saya tanya Syah Siti Jenar itu Islam apa enggak Wallahuallam saya tidak sejaman dengan beliau oke baik-baik kalau begitu ya boleh dibilang ya Wallahuallam karena waktu itu saya mengikuti ajaran beliau ya kan jadi memang ada banyak kontradiksi artinya apa pada zaman wali aja beliau sudah dianggap sesat tapi setelah saya ikuti saya pelajaran ya memang menurut saya benar-benar gini Pak saya tidak pernah mengarahkan kepada syariat atau acuan apapun kan Bapak mengaku Islam Islam itu tuntunannya cuma dua Pak Al-Quran dan As-Sunnah ya Pak ya perkara Bapak melihat pada konteks yang berbeda dalam sesuai jenar yaitu ruang Bapak ya karena Bapak mengaku beda dengan yang lain berarti Bapak tidak pada Islam yang sesungguhnya oke makanya nanti saya juga akan tanya Islam yang sesungguhnya itu yang seperti apa enggak apa-apa enggak apa-apa tidak menyerang Bapak saya membalikan banyak belajar baik tadi di kesaksian Bapak pada saat Bapak Islam Bapak berdoa 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 setelah melakukan kesalahan kesalahan ya Bapak merasa tidak dijawab ya Bapak tahu enggak sih konsep doa dan konsep ujian bagi orang-orang beriman Bapak tahu ya pada saat itu mungkin saya belum tahu Bapak baik artinya Bapak tidak paham tentang konsep ujian dan doa di dalam Islam oke 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 gagal terus berapa ya yang terakhir saya ingin enggak saya tidak bicara orang lain saya bicara Bapak karena Bapak berani bersaksi bahwa Bapak orang Islam tadinya ya Pak Sarul ya Pak Sarul ya yang berikut ya Pak Sarul sebentar Pak silahkan ya artinya Bapak juga tidak boleh menghakimi Pak ini ya Pak Selamet Bapak seperti yang Pak Bapak sampaikan tadi itu tidak tidak pada rana diskusi Pak ya artinya begini artinya begini Pak 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 Selamet ini menjelaskan apa yang dia pahami selama dia di Islam kalau Bapak punya pemahaman berbeda silahkan Bapak kemukakan saja tanpa Bapak harus mempersalahkan bahwa Pak Selamet ini tidak paham gitu loh jadi di dalam diskusi itu Pak silahkan saling menyampaikan apa yang dipahami jadi tidak ada penghakiman di sini Pak baik ya ini Pak Yusuf ya saya meriferse tentang Islam yang beliau jasifikasi dirinya pernah menjadi Islam saya tidak menghakimi tapi Allah yang menghakimi beliau karena dia tanpa syariat mengaku Islam jadi Pak Yusuf tidak paham Islam jadi Pak Yusuf tidak usah ikutan dengarkan saja masalah tidak paham Islam Pak saya saya tidak bisa membenarkan pernyataan Pak Sarul kalau Pak ini Bapak katakan tidak paham Islam dia ini beliau sendiri mengaku Pak beliau sendiri mengaku saya beda bahkan kalau menurut saya Pak Selamet ini jauh lebih paham daripada Bapak jadi Bapak tidak boleh menghakimi dia Pak Yusuf biarkan saya dengan mantan saudara seiman saya berdiskusi beliau sendiri silahkan Bapak berdiskusi makanya kan saya saya ingin dengar sampai mana tolong Pak Yusuf berhenti dulu oke oke tapi tolong jangan jangan memberikan penghakiman Pak silahkan Bapak sampaikan aja apa yang Bapak pahami silahkan kalau tidak berada penghakiman berarti tidak ada kebenaran di dalam Islam itu maksud Bapak harus saya nambung dikit sebelum saya nambung dikit jadi Bapak bisa tanya ke saya nanti ya nanti jadi saya tahu Bapak kedopan orang Islam itu al-Quran dan hajjis sebentar sebentar ya kesaksian Bapak masih ada lagi satu nih ya tadi Bapak mengukapkan tentang Al-Ma'idah Al-Mariyam 71 maksud Bapak apa itu ya Bapak belajar nanti untuk pemahaman kami kok gitu coba utarakan pemahamanmu kita bicara Islam jangan kami disini ya kan gini Bapak kan sudah saya katakan setahu saya ini setahu saya loh ya Islam itu kan banyak madab makanya kalau beda saya bicara Mariam 971 silahkan bahas baik jadi ini bicara tentang dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangin neraka itu hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemulian yang sudah ditetapkan Bapak datang gak nanti disana Bapak datang gak saya susah enggak saya sudah punya juruselamat kalau dulu iya pasti saya bicara Anda lagi Islam datang iya kalau saya masih di Islam saya datang pasti itu nah sekarang saya kasih tahu ya datang disitu seluruh manusia itu datang tapi baca di tujuh duanya Pak siapa yang Allah selamatkan baca lagi tujuh duanya Pak baca tujuh duanya jadi begini Bapak saya sudah memahami itu semua cuma saat itu saya belum punya juruselamat saya masih insya Allah jangan bicara yang lain itu jangan bicara yang lain ini ini pemahaman saya jadi kalau saya memahami yang duluan itu saya tinggalkan saya sudah menemukan kegamaian Islam yang ada bawah ayat tujuh duanya menegaskan Allah membiarkan orang-orang saya sudah tidak mau menerima itu Pak artinya apa itu sudah saya tinggalkan sekarang Anda Anda tak menjawab biar di luar sangat tidak disesatkan dengan asumsi Anda paham saya tidak pernah menyesatkan saya menceritakan makanya suruh pakai akal budi itu tidak saya membacakan supaya mereka belajar akal budi dari mana tanpa syariat gugur ya sekarang memang gugur silahkan saya sudah terima Tuhan makanya itu yang saya akui dulu bahwa itu ajaran yang kami terima seperti itu sekarang saya tanya Bapak ini ya ini sejarah yang saya terima jangan itu muncul kapan itu loh jangan main tanya dulu tujuh dua Allah menyiapkan neraka dan menetapkan orang-orang kafir dan jolim itu di neraka dan Allah menempatkan orang-orang yang bertakwa itu di surga itu ayat tujuh duanya Pak siapa yang bertakwa oke oke saya tak paham Bapak sekarang oke saya minta laku sedikit aja sedikit aja begini nanti Bapak bisa jawab biarkan saya dulu ya siapa yang bertakwa menurut Allah baca di Al-Imran ayat 102 disitulah ketakwaan orang Islam jangan mati kecuali dalam keadaan Islam itu itu jawabannya yang selamat dari kesurga itu terus Bapak ini waktan iku lor kematik dalam Islam misalnya waktan iku silakan bertanya jadi tanya tapi ini yang saya terus bawa ini kalau kita bertanya tadi Bapak udah gagal memahami Mariam 71 jadi begini oke bukan begitu artinya begini kalau kita menjawab katakanlah kita itu sudah punya rumah tangga masing-masing hukum satu rumah tangga kita saya misalnya terus tak pakai untuk mengurai atau hukum tetangga lain itu sudah gak bisa masuk sekarang gitu saya tidak bicara Bapak dalam keadaan Mas Rani saya bicara Bapak mengaku Islam membicarakan ayat Al-Quran memahami saya terima Tuhan itu loh ya itu saja betul oke saya sarankan jangan sok tahu tentang Islam kalau Anda udah terima yang lain Bapak jangan bicara jangan sok tahu saya dari awal sudah bilang itu yang saya tahu bukan sok tahu itu yang saya tahu tadi Anda mengatakan Anda gagal sebentar kalau misalnya Pak Selamat bilang Anda sok tahu bagaimana menurut Bapak saya tidak pernah mengklaim Bapak mengklaim bahwa Pak Selamat adalah orang yang sok tahu bagaimana kalau seandainya kalimat itu orang yang sudah mengklaim lalu-lalu dia mengatakan gagal apa itu namanya sok tahu dari awal yang saya tahu seperti itu aliran saya kalau beda dengan Bapak itu 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 wajar dari awal saya katakan rujukan orang Islam itu Kur'an hadis tidak ada tapi pada kenyataannya Pak Sarul Islam itu banyak aliran Bapak itu jangan mengklaim secara pribadi itu mengklaim secara pribadi itu tidak boleh Pak di dalam diskusi itu tidak bisa begitu Pak Sarul selamat silahkan mau bertanya silahkan silahkan Pak Selamat pertanyaan saya cuma satu itu tadi Sesi Tijenar itu waliullah atau Islam atau bukan itu aja kalau dia menabrak rambu Islam ya tentu dia sesat kalau dia menjalankan syariat Islam secara baik dan utuh tentu beliau adalah ulama oke yang saya tanya sekarang kan beliau sudah meninggal gitu loh beliau sudah meninggal menurut Bapak Islam apa bukan itu aja jawaban saya diawakan sudah jelas saya tidak pernah sejaman dengan beliau yaudah berarti tidak tahu tidak apa-apa tidak bisa beda bagaimana saya melakukan ekspetasi terhadap sesuatu yang saya tidak paham ya betul sama saya juga tidak pernah sejaman dengan Nabi Muhammad tidak pernah sejaman dengan para imam atau apa sama saya tidak pernah sejaman sama Yesus bagaimana betul makanya itu sudah sudah ketemu jawabannya terima kasih kesaksiannya terima kasih Pak sangat memberkati cuma saya ingin bertanya keyakinan terdahulu kan banyak doktrin-doktrin yang ditanamkan dari kecil Pak misalnya misalnya menyebah manusia kok Bapak bisa sampai tertarik sama mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu Pak bagaimana bisa Pak doktrin itu kan lama sudah di alam bawah sadar Bapak kehaluan kehaluan yang lain dalam arti walaupun masih dalam koridor mau dikatakan itu Islam atau tidak saya tidak mau tahu artinya agama saya memang waktu itu Islam mau dikatakan tahu syariat atau fikir yang mundur yang jelas waktu itu saya mengikuti tentang ajaran makrifat makrifat tasawuf yang sudah saya jelaskan tadi di ajaran itu memang ada dan bahwa kalau menjemah selain Allah itu musah makanya saya susah banget waktu itu karena saya belum memahami tentang Allah setelah saya memahami tentang Allah terus saya pelajari waktu itu saya buka pikiran hati saya saya buang semua keegoisan saya yang dulu tentang apa itu kefanatikan karena saya masih teringat guru saya waktu itu jadi beliau ngomong kalau